Ya, perkenalan dulu singkatnya. Gue Adit Seth Krian. Dulu dimulai dari seorang UI UX designer di Bidigital. Bidigital itu apa? Bidigital itu kita bantu buatkan website untuk produk-produk UMKM. Jadi emang ngejarnya small business. Kita bantu, kita maintain websitenya. Kita kasih pelatihan juga untuk biar si pelaku bisnis ini bisa digital gitu. Kurang lebih mirip sama visinya ID Cloud Host untuk mendigitalkan UMKM gitu ya. Kemudian yang tadi juga Mbak Meloci bilang pernah di Kuala Lumpur, saya pernah kurang lebih satu tahun di sana sebagai UI UX designer juga di WebTV Asia. WebTV Asia itu apa? WebTV Asia itu adalah platform konten berbasis video. Jadi kita emang ada kerjasama sama beberapa talent dan artis. Kita bantu mereka untuk go digital juga. Kita bikinin konten videonya dan videonya tersebut dipublish di aplikasinya si WebTV Asia. Bukan aplikasinya si WebTV Asia, tapi dia punya produk video platform juga gitu. Long story short, satu tahun di sana. Kemudian 2018, akhir saya memutuskan untuk balik ke Indonesia. Mulai karir sebagai produk designer di tiket.com. Mungkin tadi Mbak Meloci bilang dari UI UX beralih ke produk designer bedanya apa? Iya, kita belum tahu nih. Saya kemarin waktu itu update TV ya. Eh, ternyata udah berubah jadi produk designer. Sebenarnya hanya penamaan, saya bisa bilang nggak terlalu jauh nih Mbak Meloci bedanya. Cuma kayak, apa ya? Mungkin bahkan nggak ada bedanya. Karena emang yang dikerjakan juga sebenarnya Jakob UI, Jakob UX juga. Jadi kayak cuma penamaan saja gitu. Makanya saya tulisnya aja produk designer karena emang mereka bilangnya di tiket.com produk designer gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pernah dengar juga yang di luar sana mungkin ada juga UX designer. Kadang dia udah juga mencakup UI designer juga. Atau ya bisa produk designer, bisa UI UX designer, bisa... Apa lagi ya? Visual digital designer mungkin ya ada juga ya. Ya, kurang lebih sama sih tapi. Ya, nextnya hari ini kita bakal ngomongin UI UX. Apa yang akan dibedah di UI UX? Yaitu adalah the prescription and how to start your professional career gitu. Lepas itu kan di sini kita bakal ngomongin gimana nih caranya bikin UI UX yang bagus. Apa aja nih resepnya gitu. Dan gimana kita cara mulainya untuk bisa menjadi seorang profesional di bidang UI UX gitu. Untuk bisa tahu itu semua, pertama kita harus bisa ngebeda dulu nih UI dan UI. UI UX itu apa sih sebenarnya? UI dan UX itu dua hal yang saling melengkapi untuk menciptakan sebuah experience yang bagus nih ke usernya. Untuk UI sendiri itu adalah proses pemvisualisasiinnya atau ibaratkan kalau ngeliat rangka gitu misalnya tengkorek gitu. Tengkorek itu adalah anatominya. UI itu adalah gimana caranya dia ngemas si tengkorek gitu atau misalnya si tulang-tulang itu gitu. Jadi kayak lebih ke tampilannya. Nah, bedanya apa nih sama UX? Kalau UX itu kayak the whole experience yang dikasih ke user udah mencakup gimana tampilannya, gimana informasi asetekturnya, gimana font-nya, layout-nya. Sehingga visual yang tadi dibuat dapat memberikan experience yang bagus kepada usernya. Seperti itu. Nah, ini gambar nasi gorengnya. Ini jam 10. Mungkin teman-teman emang udah ada yang sarapan, ada yang belum. Kalau yang belum mungkin ngeliat nasi goreng jadi lapor. Mohon maaf ya. Karena emang tadi kita topiknya adalah the prescription atau resep. Ini bukan ngebahas gimana caranya kita masak nasi goreng. Cuma di nasi goreng ini, saya menggunakan analogi nasi goreng untuk kayak kita bisa cepat dapat bedanya di mana sih UI sama UX ini gitu. Jadi, teman-teman bayangin nih, ada nasi goreng gitu kan. Yang bisa bikin nasi goreng enak. Ini kan macem-macem gitu kan. Mungkin kayak pemilihan bahannya. Seperti apa, cara masaknya kayak gimana, atau bahkan cara menyediakan atau misalnya cara serve ke si orang yang mau makan atau usernya ini seperti apa gitu. Jadi, untuk bisa bikin sebuah nasi goreng enak, kita perlu tahu nih kontennya apa gitu. Kontennya apa kalau misalnya kita analogikan ke nasi goreng, berarti kan pemilihan bahan-bahannya, pemilihan sayurnya seperti apa. Kalau misalnya apakah nasi goreng gitu, nasi goreng seafood, atau misalnya nasi goreng ayam, atau kalau misalnya apakah perlu ada telurnya, atau misalnya nasi-nasi apa gitu. Itu sama aja kayak kita waktu bikin UI, gimana kita milih button-nya, gimana kita gunakan. Phone-nya atau hurufnya, gimana kita pakai bermain dengan layout-nya, gimana kita menyusun informasinya dari atas sampai bawah gitu. Sehingga menjadwal sebuah nasi goreng ini, atau misalnya kita bisa bilang desain ini tadi gitu. Dan UX itu adalah gimana caranya si user ini dapat menikmati si nasi goreng ini atau si produknya ini dengan sangat nyaman, atau misalnya dengan lebih, bukan mengenakan sih, tapi kayak lebih nyaman gitu untuk pakai si produknya atau untuk makan si nasi goreng ini gitu. Terus contohnya apa nih, kalau misalnya tadi analoginya nasi goreng, contohnya apa nih untuk di produk digital gitu, atau untuk software. Jadi kurang lebih di era digital sekarang itu, kita punya web atau app, itu biasanya yang contoh produk digitalnya gitu. Bakal mungkin banyak lagi gitu kan, mungkin bisa aja kayak tiba-tiba ada interface di dalam sebuah kulkas gitu kan, atau misalnya di meja makan, atau di mana mungkin perkembangannya bakal banyak banget gitu. Tapi kalau misalnya commonnya sekarang itu ada web yang sebelah kiri ini, sama ada app yang sebelah kanan nih. Nah yang di tengah-tengah ini tuh kayak sebenarnya dia tuh website yang ukuran laptop atau desktop gitu kan. Nah kita bilangnya Mweb, dia itu kenapa Mweb? Karena dia mobile web gitu, dia responsif gitu. Jadi sebuah kombinasi dari desktop ke mobile view gitu. Kemudian fisikal produknya contohnya apa gitu, bukan berarti UIUX ini selalu ngomongnya soal digital product gitu, tapi UIUX juga applicable di kehidupan kita sehari-hari juga. Contohnya ini ada yang pernah bikin, ini contoh UI yang bagus ya, secara kita lihat emang nggak ada yang salah, itu botol gitu kan. Cuma kalau misalnya dia lebih mikirin ke segi UX-nya, jadi kan kalau misalnya lu pakai sawas itu kan kayak ditebalikin gitu kan. Nanti kan kalau misalnya lu memakai lagi, pas kalau misalnya isinya udah setengah kayak susah gitu kan digini-giniin ya. Jadi kalau misalnya si UX, mikirin lebih UX-nya ini dia taruh tempatnya kebalik gitu, jadi kalau kapan lu memakai lagi kayak udah tinggal pencet sekali doang gitu, daripada lu kayak dikocok-kocok gitu. Kemudian yang lain, ini mungkin nggak ada yang salah juga nih sama washtuffle ini, tapi kayak karena emang dia mungkin salah aja gitu ya, naruh-naruh kerannya agak di pinggir gitu, jadi kayak experience-nya kurang bagus gitu. Jadi kayak sebenarnya selain visual, kita perlu mikirin experience-nya juga gitu, jangan asal, intinya jangan asal bikin, oke ini bagus nih visualnya, tapi kayak kita perlu mikirin juga dari segi usernya gitu atau penggunanya gitu. Bener nggak yang kita bikin ini emang membantu atau nyaman digunakan oleh si usernya gitu. Jadi sebenarnya kenapa gitu, kenapa si UI UX ini penting gitu. Karena dia bisa membantu membuat user atau misalnya pengguna itu nyaman dalam menggunakannya gitu, itu yang pertama. Yang kedua, ini dapat meningkatkan kepuasan usernya dalam tadi menggunakan si produknya gitu. Dan UI UX yang bagus juga, itu dapat mendeliver struktur informasi yang jelas ke user-nya, sehingga user-nya kayak mudah mengaplikasikan atau mudah menggunakan produknya gitu. Jadi sebenarnya fungsinya apa sih si UI UX designer ini? Jadi kurang lebih UI UX yang bagus itu dapat meningkatkan experience atau kepuasan pengguna dalam berinteraksi atau menggunakan sebuah produk. Atau kalau misalnya contohnya tadi kita ngomongin website atau apps, atau misalnya physical product juga ada tadi bisa botol, bisa mungkin kursi, atau misalnya meja, atau bisa apa aja gitu. Jadi fungsinya untuk meningkatkan kepuasan dan experience yang bagus buat si user-nya gitu. Nah, ini cerita sedikit nih. Jadi kurang lebih tahun 5 tahun yang lalu atau 2015, atau saya kira-kira tahun 2015 gitu. Ini ada sebuah momen di mana kita panggil aja si om-om ini, om Jipyong. Jadi dia di sana selaku MC untuk sebuah acara Miss Universe gitu kalau nggak salah. Sebenarnya ceritanya lumayan cukup. Lucu tuh kalau misalnya mungkin teman-teman dulu pernah nonton. Jadi kayak lucunya apa? Jadi si om Jipyong ini kayak salah nyebutin nama pemenangnya gitu ketika udah ada tiga orang finalis gitu. Jadi kan pas dia ngomongin, oke pemenangnya adalah Miss Columbia gitu kalau nggak salah dia sebutin. Terus ternyata dia ditelepon tuh ke belakang, eh bukan Miss Columbia ternyata Miss Philippine gitu. Hah? Kenapa bisa salah sebut kayak gitu gitu kan? Karena mungkin yang dilihat sama om Jipyong itu kartunya itu emang seperti ini gitu. Kenapa mungkin dia bisa salah nyebutin yang menang adalah Miss Columbia? Karena kalau misalnya teman-teman tamatnya itu kan kertasnya kayak gini gitu kan kotak gitu kan. Dan juga dipegangnya dengan tangan kanan gitu kan mungkin kayak si Miss Universe 2015-nya itu yang emang ternyata Philippine itu ketutupan jempol gitu. Dan sehingga dia bacanya itu kayak oke first runner up Miss Columbia. Jadi yang disebutin sama dia waktu itu Miss Columbia gitu bukan si Miss Philippine gitu. Nah kenapa bisa kejadian seperti itu? Karena mungkin di kartu itu tidak mengimplementasikan sebuah UI dan UX dengan baik gitu. Karena mungkin kalau misalnya bisa kita perbaikin sedikit nih kartunya si om Jipyong ini. Mungkin kita bisa saja seakan bentuknya seperti ini gitu. Mungkin yang emang penting kita harus tahu juga gitu kan. Mana yang penting sehingga itu perlu kita highlight atau misalnya kayak space-nya perlu kita gedein gitu. Jangan sampai malah informasi yang pentingnya ketutupan atau malah kayak kalah dengan informasi yang kurang pentingnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat contoh yang sebelah kanan itu kan kayak yang lebih benar lagi gitu kan. Kayak yang kalau juara ya udah taruh mungkin taruh yang paling atas gitu. Jadi kayak tahu bisa digedein gitu space-nya jadi kayak nggak salah baca gitu. Jadi karena kartunya seperti itu makanya dia jadi salah sebut kan gitu. Terus jadi ya UX yang buruk itu dapat menyebabkan sebuah misleading atau misalnya kesalahan dalam mengartikan sebuah produknya gitu. Jadi gimana nih caranya untuk kita bisa bikin UI-UX yang bagus gitu. Apa aja sih sebenarnya faktor-faktor yang penting di UI-UX atau misalnya key principles-nya untuk kita bisa belajar bareng-bareng nih. Kayak komponennya apa aja sih sebenarnya yang dibutuhin untuk bisa bikin UI-UX yang bagus gitu kan. Menurut si Robin Patricia Williams ini dia punya key principles itu dia bilang CREP. Good design is CREP. CREP itu terdiri dari adanya contrast, repetition, alignment, proximity. Contrast itu suatu metode yang digunakan untuk kita bisa ngebedain mana yang menurut kita penting dan mana yang menurut kita kurang penting gitu. Jadi kayak yang penting bakal kita bikin lebih contrast sehingga kita bisa kayak cepat ngasih lihat ke user-nya atau penggunanya. Oh kalau misalnya lu baca ini kita pengen lu nomor satu lu baca yang bagian atas dulu karena menurut kita itu paling penting gitu. Baru abis itu diikuti dengan konten-konten di bawahnya gitu. Repetition itu apa? Repetition itu tentang konsistensi. Jadi penggunaan komponen yang ada di dalam satu kesatuan website untuk bisa ngebikin itu lebih cantik lagi kita perlu menjaga konsistensinya gitu. Apakah kalau misalnya kita menggunakan font ya pakai satu atau dua font aja gitu. Jangan kayak ada tiga font, lima font. Atau mungkin misalnya kalau warna terlalu banyak warna jadi kayak user juga bisa jadi pusing gitu kan. Kemudian alignment, alignment-nya yang basic-nya si desain juga mungkin bukan cuma di UIUX tapi kayak graphic designer juga tahu nih mana alignment yang bagus. Jadi kayak alignment-nya adalah gimana caranya kita ngejagerin suatu kesatuan visual bisa itu icon, bisa itu font, bisa itu garis. Sehingga nggak ada yang belang-belang atau misalnya satu lebih, kalau misalnya dalam kesatuan baris gitu kan nggak ada satu yang kayak lebih tinggi sendiri atau misalnya yang ada yang lebih kecil ada yang lebih gede gitu. Jadi kayak nggak align gitu satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah proximity. Proximity itu adalah kayak gimana caranya kita menempatkan satu set informasi dekat dengan kelompoknya. Sehingga kalau misalnya kita jajarin oh orang tahu oh ini itu adalah ngomongin tentang A gitu. Oh ini itu adalah ngomongin tentang B gitu. Jadi kayak secara pengelompokannya jelas gitu. Sehingga user cepat untuk mencerna informasi yang kita buat di desainnya gitu. Kita coba breakdown satu-satu. Yang pertama itu contrast. Contrast itu bisa dari pertama warna, kemudian bisa dari shape atau bentuk. Pemilihan apakah itu kotak, apakah itu bulat, apakah itu segitiga gitu kan. Kemudian size ini ukuran. Gimana kita bermain dalam ukurannya ini gitu. Untuk bisa bikin suatu desain yang lebih mudah ditangkep gitu buat user-nya. Kalau misalnya contohnya dalam ukuran ini. Kalau teman-teman biasanya sering baca kayak title itu sama. Ini kan kayak contohnya di sini aja nih. Ini title kenapa harus lebih besar gitu daripada si body text ya. Karena emang ini cara bacanya lu baca atasnya dulu gitu. Baru si body text-nya gitu. Jadi ukuran juga lumayan penting untuk bantu user mencerna informasi yang kita berikan gitu. Yang pertama warna gitu kan. Warna ini juga punya peran penting nih dalam bantu user untuk berinteraksi dengan produk kita gitu. Udah pada umumnya gitu misalnya kayak warna merah diasosiasikan dengan error gitu. Atau misalnya warna hijau diasosiasikan dengan warna sukses atau misalnya berhasil gitu. Jadi kayak warna ini juga udah punya perannya sendiri nih dalam menentukan mau informasi apa nih yang kita coba kasih lihat ke si usernya gitu. Kemudian ukuran. Ini tadi yang saya bilang kenapa title itu lebih besar ya. Karena emang kita pengennya si user untuk bantu skimming atau misalnya dia baca cepat juga. Oh misalnya ada 5 paragraph dengan 5 title gitu. Ya udah saya mau baca yang emang title nomor 3 gitu. Karena gimana caranya saya bisa dapatin seksi nomor 3 itu. Ya saya bacanya dari title-nya kan ada 5 gitu kan. Itu yang biasanya paling digedein gitu. Jadi kayak yang saya bacanya mungkin dari title dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Baru abis itu oh saya tertarikin nomor 3 gitu. Daripada saya harus. Kalau misalnya kita nggak bedain ukurannya kan dia bakal baca terus terus sampai bawah. Oh ini menurut gue penting gitu. Baru gue abis itu baca. Tapi kan kayak lebih enak kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah nanti kalau misalnya dibaca cepat aja. Abis itu dia lihat oh nomor 3 gue cuma mau baca nomor 3 nih. Jadi kayak lebih bantu user menemuin informasi yang mana menurut dia penting gitu. Kemudian ukuran juga nih. Nah bedanya apa nih yang kiri sama yang kanan. Ini kalau kita lihat emang secara keseluruhan halaman ini itu kurang ada kontras. Dimana yang atas ngomongin apa yang bawah ngomongin apa gitu. Kan kalau misalnya disini kelihatan kayak ini putih. Ini juga putih gitu. Jadi kayak sering orang ngeliatnya jadinya kayak nggak jelas antara atas nih apa sih bedanya sama yang bawah gitu. Nah kalau misalnya kita bikin seperti ini kan kayak oh ini tuh header ternyata gitu. Di sini tuh ada profilnya dan kemudian di bawahnya itu baru informasi yang kurang pentingnya. Kurang pentingnya misalnya mungkin bukan kurang penting ya tapi kayak terpenting nomor 2 lah gitu. Jadi kayak setelah ngomongin profilnya gue mau ngomongin account info sama misalnya mobile number sama bank accountnya gitu. Jadi kayak perlu ada pembagian yang jelas nih antara atas nih ngomongin apa yang bawahnya ngomongin apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian repetisi. Repetisi ini yang tadi dibilang maintain consistency. Jadi langkah lebih baiknya kita minimalisir penggunaan apakah itu font, apakah itu warna, apakah itu bentuk gitu kan. Sehingga ketika user atau pengguna ini berinteraksi dengan desain yang kita buat. Karena kan kalau ngomongin produk itu kan kayak kita ngomongin sebuah desain dari halaman A ke B ke C ke D gitu kan. Beda halnya kalau misalnya kita ngomongin sebuah desain poster gitu. Yaudah lu cuma lihat satu halaman itu doang gitu nggak ada kebutuhan untuk lihat halaman yang lain gitu. Kalau misalnya kasusnya di UIUX karena emang lu berinteraksi dengan beberapa jumlah halaman. Jadi untuk menjaga itu nyaman ke usernya ya dengan cara kita keep it consistent gitu. Biar oh user tuh nggak merasa ini tuh gue udah pindah ke halaman yang lain tapi kok beda ya sama halaman sebelumnya. Apakah ini gue masih di website yang sama atau gue dipindah website gitu misalnya kan. Kalau lebih konsisten kan kayak user juga nggak perlu belajar lagi setiap dia pindah halaman. Contohnya kalau misalnya di atas kita pakai headernya warna biru. Kalau misalnya tiba-tiba pindah halaman jadi warna putih kayak dia perlu baca lagi tuh. Oh kenapa nih headernya warna putih gitu. User perlu belajar lagi sehingga lumayan bantu user mikir lagi gitu kan. Sebenarnya kan kita menghindari kayak sebisa mungkin user nggak perlu mikir lagi nih untuk interaksi dengan produk kita gitu. Jadi dengan menjaga itu konsisten jadi kayak user udah familiar gitu berinteraksi dengan aplikasi atau website kita. Seperti itu. Ini contohnya. Jadi yang tadi kalau misalnya memang penggunaan buttonnya udah seperti ini ya mungkin kita bisa keep it konsisten aja gitu. Kalau misalnya dia di bawah ya kita taruhnya di bawah terus gitu kan. Nah ini kalau misalnya pakai header ini ada yang biru disini kemudian ya udah pakai warna biru. Bukan berarti konsisten itu harus selalu warna biru semua enggak. Ini juga dia contohnya ada yang pakai warna putih tapi emang balik lagi ke kebutuhannya seperti apa gitu. Kalau misalnya dia konsisten adalah oke setiap halaman yang utama dia pakai header warna biru gitu. Tapi kalau misalnya halaman yang di level kedua misalnya dia masuk ke menu apa terus ngebuka suatu detail page. Jadi mungkin kayak dia pakai halaman warna putih karena untuk ngebedain ini halaman utamanya ini halaman level keduanya gitu. Kalian lebih seperti itu. Kemudian alignment. Alignment ini atau rata mungkin gitu ya kalau bahasa gampangnya gitu kan. Jadi untuk kenapa harus dibikin rata? Karena untuk ngebantu user dalam cara informasi juga gitu. Kalau misalnya nggak rata atau misalnya kayak zigzag gitu kan user agak pusing gitu kalau dia bacanya. Jadi kayak lumayan jadi nambah waktu untuk user mengerti visual yang kita coba untuk tampilkan gitu. Contohnya ini ini tadi saya bilang icon kayak akan lebih ini contohnya yang sebelah kiri dia pakai icon yang emang mungkin ukurannya beda-beda gitu kan. Ini ada yang gede sendiri ini ada yang naik sendiri gitu kan. Akan lebih bagus kalau misalnya kita jaga itu menjadi rata gitu. Sehingga mata user ini kayak nggak perlu ada effort untuk bertanya gitu. Eh kenapa ini bikinnya lebih gede ya dia? Apa emang ada maksud sendiri gitu? Jadi kayak user nggak nebak-nebak lagi gitu kalau misalnya kita bisa bikin visualnya itu line gitu atau rata gitu. Ini juga contohnya di icon ini contohnya juga di text nih. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat risip kan mana nih yang lebih gampang gitu kan. Kalau misalnya yang sebelah kiri dia taruhnya rata kiri sama rata kanan kayak gini. Kalau misalnya dia taruh seperti ini jadinya kayak bacanya lumayan ini juga nih lumayan kok agak kurang rata ya gitu. Jadi kayak agak-agak sulit gitu. Secara UI juga ini lebih balance gitu ketimbang yang seperti ini gitu. Kemudian keempat proximity ini juga masih dengan komposisi. Gimana caranya kita bisa menempatkan satu set yang masih berdekatan dengan yang lainnya. Contohnya seperti ini gitu. Ini kan kalau misalnya ini mungkin contoh kasusnya kayak lebih sering kita temuin di aplikasi e-commerce. Kalau misalnya mau belanja gitu kan. Kayak dia ada biasanya produk image-nya. Atau misalnya barang yang dijual apa. Terus kayak ini ada deskripsinya. Terus ini ada button-nya gitu. Jadi kayak kalau misalnya disatuin semua kayak gini tanpa ada spasi yang jelas. Jadi kan kayak kecampur-campur gitu. Apakah button ini punya si gambar yang bawah ini gitu. Atau misalnya kebalik gitu. Jadi kan kayak perlu mikir lagi gitu. Nah akan lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa ngelompoknya ini dengan kasih ruang antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Jadi kayak lebih gampang gitu user untuk baca satu grup informasi ini gitu. Misalnya kita coba renggangin jaraknya sehingga kayak oh berarti button ini buat yang di atas bukan yang buat yang di bawah. Karena kita ada kasih jarak gitu di sini. Kalau misalnya di sini kan nggak kelihatan gitu. Kayak ini punya siapa ya button-nya gitu. Ini contohnya untuk si penggabungan beberapa komponen dalam satu sebuah informasi. Jadi kalau misalnya di text kayak gimana gitu. Nah kalau di sini dia coba pertama bikin kayak ini tuh secara pengelompokannya nggak jelas gitu. Kayak ini di tengah, ini ada yang di atas kiri, ada yang di atas kanan, ada yang di bawah ini, ada yang di sini juga. Jadi kayak user bacanya mau kayak gimana gitu. Untuk bisa dapetin semua informasi dengan cepat gitu. Akan lebih bagus kalau misalnya kita coba satuin. Jadi mungkin cara bacanya kayak oke si Joust Graphics ini dia tuh lokasinya dimana. Nah ini kan kayak ngomongin lokasi gitu ya udah disatuin aja gitu. Ini untuk ngomongin kontak. Kontak itu apa bisa nomor telepon sama bisa email gitu. Yaudah kita satuin aja gitu. Jadi kayak bacanya bisa lebih cepat gitu user-nya. Kalau lebih suka gitu. Oke untuk ingatnya, kenapa ini penting? Kenapa apa aja key principles-nya? Which is tadi crap kita udah bahas. Tujuannya buat apa? Untuk meng-improve quality dari desain yang kita bikin gitu. Jadi untuk bisa memulai sebuah desain kayak ini si crap itu menjadi landasan atau foundation. Gimana caranya kita bisa menyusun suatu informasi. Atau misalnya kalau misalnya dianalogikan ke nasi goreng tadi kayak gimana caranya kita bisa bikin si nasi goreng ini tuh jelas gitu. Apakah ini nasi goreng-nya nasi goreng seafood, apakah ini nasi goreng-nya nasi goreng-nya ayam. Gimana caranya kita taro misalnya kondimennya. Misalnya ada timunnya atau misalnya kita kelompokin di pinggir gitu. Daripada kalau misalnya kita tabur di tengah kan kayak berantakan banget gitu kan. Jadi kayak bisa lebih meng-improve si produk atau misalnya nasi goreng yang tadi kita bikin. Terus mungkin kayak oke kita udah belajarnya kayak gimana caranya apa aja nih yang perlu kita tahu untuk bisa bikin produk yang bagus gitu. Dan pertanyaannya gimana nih caranya gitu. Atau misalnya step by stepnya sehingga kita bisa bikin good design dan bisa ngasih interaksi yang nyaman ke si pengguna atau si usernya tadi gitu. Nah di sini dia bilang kalau kalian tidak bisa menjelaskan apa yang kalian lakukan dalam sebuah proses. Berarti kalian gak tahu nih kalian sedang ngapain gitu. Karena untuk bisa tahu ya kita perlu perlu pelajarin juga tuh sebenarnya kayak step stepnya apa. Kalau misalnya bikin nasi goreng tuh yang pertama mungkin kayak masak nasinya dulu gitu kan. Habis itu mungkin siapin motong-motong bawangnya lah. Atau misalnya siapin bumbu-bumbunya lah gitu. Habis itu kayak mulai masakin nasinya. Dan kalau misalnya buat desain sama juga gitu kayak. Mungkin kita siapin juga nih kayak apa nih warnanya yang kita pakai. Fontnya kayak gimana. Terus secara visual arahannya mau kayak gimana gitu kan. Jadi kayak kita tahu dulu nih prosesnya. Dan yang paling penting juga kita perlu tahu kayak penggunanya nih siapa gitu. Kalau misalnya kan beda kalau misalnya aplikasi yang digunakan oleh orang. Misalnya kayak orang tua sama mungkin kayak anak muda itu bisa lumayan beda juga. Misalnya kalau orang tua tuh kayak fontnya mungkin harus bisa lebih gede gitu. Karena rata-rata orang tua susah gitu ngeliat font kecil-kecil gitu kan. Jadi kalau misalnya anak muda lebih gampang gitu. Atau misalnya beda antara aplikasi yang misalnya contohnya yang dipakai sama ojek online. Sama yang dipakai oleh orang yang mau mesen ojeknya gitu kan. Itu kan beda user beda kebutuhan gitu kan. Gimana caranya nih kita bisa tahu aplikasi yang kita bikin tuh emang udah sesuai sama kebutuhan orangnya apa belum gitu. Kurang lebih ini dari 1 sampai 9 adalah cara yang tanda kutip common gitu ya. Atau biasa gitu yang kita gunakan dalam suatu desain proses gitu. Tapi bukan berarti ini tuh pakem dan akan selalu seperti ini gitu. Enggak juga gitu. Cuma biasanya kita juga teman-teman di tiket juga pakai cara dari 1 sampai 9 ini gitu. Mulai dari empathize, empathize itu apa. Empathize itu kayak cara kita untuk cari tahu apa kebutuhan atau misalnya apa yang dibutuhin oleh si usernya atau si penggunanya ini gitu. Jadi kita coba gali, oh ternyata kalau saya pakai aplikasi tiket tuh butuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Karena kan kita catat gitu kan. Kita coba bikin sebuah daftar kayak, oh ternyata user tuh maunya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Dan kita coba transit tuh ke define, di define itu biasanya kita coba masak tuh dari datanya si apa yang kita tahu. Oh ternyata user tuh karena dia butuhnya kayak gini, kita coba untuk bikin suatu rekomendasi. Atau misalnya kita coba post sebuah fitur atau misalnya gambaran abstraknya kayak gimana nih caranya kita bisa nge-solve si problem atau kebutuhan si usernya tadi gitu. Jadi kalau contohnya si user pengen bisa beli barang dengan cepat gitu kan. Oke kita coba define gitu kan. Define tuh kayak kenapa nih dia butuh bikin tuh beli barang dengan cepat ya. Mungkin karena emang dia lagi buru-buru atau mungkin dia emang udah tahu mau beli apa gitu kan. Jadi kita coba masak nih informasi yang kita dapet tadi. Di fase ketiga kita coba ideate, ideate itu kayak kita coba brainstorming bareng gitu kan. Kira-kira kayak apa nih yang kita bisa bikin gitu dari informasi yang kita dapetin tadi gitu di fase 1 sama di fase 2 gitu kan. Biasanya udah berupa kayak ide aja kita mau bikin apa gitu kan, di desainnya kita mau seperti apa gitu. Baru abis itu masuk ke informasi narsitektur. Informasi narsitektur itu kayak kita coba bikinin apa aja yang kita pengen kasih tahu nih ke usernya. Sehingga kita coba urutin dalam satu buah building blocks gitu. Atau misalnya satu buah kerangka gitu kayak oke yang pertama kita ngomongin ini, yang kedua kita ngomongin ini, ketiga ngomongin ini, keempat ngomongin ini gitu. Jadi kayak udah dalam sebuah suggestion ke dalam bentuk informasi, informasi apa aja yang kita pengen sampaikan gitu. Terus masuk ke fase selanjutnya wireframe, wireframe ini biasanya kita udah mulai coret-coret kasarnya nih. Kayak oke dari informasi yang kita pengen sampaikan tadi, kayak oh ini bakal ada di atas, oh ini bakal ada di bawah, oh ini bakal ada seperti ini, bentuknya seperti ini. Ini bentuk coret-coret doang gitu. Kemudian kalau misalnya high fidelity atau setelah kita ngerjain wireframe ini adalah kayak mulai masuk ke pewarnaan, ke pemilihan font-nya seperti apa, layout-nya seperti apa. Lebih kayak kita mempercantik apa yang udah kita coba bikin di wireframe tadi. Kemudian kita coba setelah high fidelity, yang ketujuh itu user interface flow. Dari yang udah kita bikin tadi kayak gimana kisaranya, kita coba susun halaman-halaman tadi yang kita udah bikin dalam bentuk sebuah flow gitu kan. Oh ini kalau di klik dia perginya ke sini, oh ini kalau di klik perginya ke sini gitu kan. Terus kalau misalnya itu jadi mungkin kayak kita ada nomor 8, biasanya dibikin prototipenya kayak biar lebih kerasa kalau misalnya di handphonenya seperti apa gitu. Jadi kayak kalau misalnya di klik langsung bisa pindah halaman gitu, biasanya udah dalam bentuk kita mockupin atau misalnya kita bikin kayak seolah-olah udah desain yang kita bikin tadi udah dalam bentuk aplikasi gitu. Tapi padahal masih berupa gambar atau misalnya desain gitu kan. Nah terus abis itu validate dari yang kita coba masukin dalam bentuk gambar di handphone tadi, kita coba kayak tes ke temen dengan tujuan untuk ngevalidasi apakah desain yang kita bikin ini emang udah sesuai nggak nih sama yang dia pengenin gitu. Atau misalnya kita tadi pengen coba bawa ke orang yang tadi pengen beli barang dengan cepat tadi, eh ini gue bikin kayak gini, apakah yang gue bikin ini udah sesuai sama kebutuhan lo apa nggak gitu. Jadi ada proses validasi. Dari 1 sampai 9 ini adalah proses yang common di sebuah desain proses, tapi kalau misalnya konteksnya ngomongin desain proses aja, mungkin bisa kita simplify dari nomor 4 sampai nomor 8. Karena biasanya untuk bisa mencapai sebuah rangkaian desain proses yang emang end to end ini, atau misalnya dari empathize sampai validasi ini, kita dibantu sama user researcher gitu. Apa kerjanya bedanya sama desainer, kalau researcher gimana caranya mereka dapetin informasinya dari user, ditranslate ke dalam sebuah desain, itu adalah kerjanya desainer. Dan kemudian mereka akan bantu ngevalidasiin apakah si desainnya ini udah sesuai sama kebutuhan yang tadi tim researcher dapetin ketika melakukan interview ke penggunanya gitu. Kemudian kita coba breakdown satu-satu, information architecture ini mungkin tadi kayak singkatnya saya jelasin overallnya seperti apa. Ini kita breakdown satu-satu, yang pertama information architecture ini tadi yang saya bilang kita coba kumpulin dulu nih kayak informasi apa aja yang mau kita kasih lihat di halaman sebuah halaman ini gitu kan. Oke gue mau ada misalnya informasi tentang headernya gitu, abis itu mulai ke bawah ngomongin tentang profilenya gitu, mulai ke bawah lagi ngomongin tentang produknya gitu, mulai ke bawah lagi ngomongin kontennya dan seterusnya dan seterusnya gitu. Bisa macam-macam bentuknya seperti apa gitu kan, bisa kalian pakai post-it kayak gini coba tempel-tempel, nanti kan kalau misalnya eh kayaknya urutan nomor 3 cocoknya di nomor 8 gitu kan. Jadi kayak bisa campur lagi terus taruh, bisa dimain-mainin, bisa ditukar-tukar gitu. Bisa pakai metode itu, atau misalnya kalau pakai platform digital ada aplikasinya juga banyak juga macam-macam bisa pakai aplikasi desainnya atau bisa mungkin kayak intinya kan cuma menyusun doang gitu kan. Bisa-bisa pakai aplikasi desain apa aja gitu, mulai dari Photoshop sampai emang aplikasi yang khusus buat ngebikin UI UX gitu. Intinya karena cuma emang kita pengen nyusun informasinya aja gitu. Ini contohnya tim Spotify bikin, jadi kayak di home itu, ini kalau misalnya bisa lihat di home itu ada apa sih informasi yang pengen kita sampaikan kan gitu kan. Ini kayak kurang lebih ada 7 informasi gitu kan, terus ketika dia browse ada informasi apa aja nih yang pengen disampaikan gitu. Jadi kayak udah mulai memetain informasi apa aja yang bakal kita taruh di setiap halaman gitu. Apa nextnya? Nextnya adalah kita coba bikin halaman itu menjadi sebuah wireframe atau layout kasarnya aja gitu. Kayak ini nanti akan ditempatin seperti ini, di sebelah sini bakal ada button atau tombol, di sebelah sini bakal ada title, di sebelah sini bakal ada gambar atau teks gitu. Jadi kayak udah mulai memetakan informasi-informasi yang tadi kita define di informasi nasi tektur gitu. Bisa dari coret-coret seperti ini di kertas, atau bisa pakai aplikasi software di laptop juga, seperti yang ini, digital seperti ini gitu kan. Bisa paper and pen kayak gini, ini bisa juga dengan aplikasi digital. Jadi intinya mau pakai apa aja bebas, tapi kayak esensinya adalah di fase ini kita coba mulai metain aja nih. Ini bakal dimana, komponennya bakal ada apa aja, seperti itu. Kemudian masuk ke fase high fidelity, yang tadinya kita udah mulai susun nih, kayak bisa bikin layout kasarnya aja. Ini mulai kayak kita masukin elemen UI-nya gitu, bisa warnanya seperti apa, font-nya kayak gimana, pasinya seperti apa, apakah mau ada gambar atau enggak, atau apakah perlu ada image atau enggak gitu kan. Jadi kayak ini udah mulai masuk di fase mempercantik di wireframe yang tadi kita bikin gitu. Kurang lebih bakal ada bentuknya, nanti udah mulai kayak mirip-mirip aplikasi gitu, dimana ada header-nya, ada kalau misalnya button warna apa gitu kan, kurang lebih pasti ini gitu. Kemudian udah jadi nih desainnya, next-nya apa gitu kan. Kita coba susun desain yang tadi kita bikin untuk emang kita pengen nge-test nih, apakah aplikasi yang kita bikin atau desain yang kita bikin ini udah nge-cover, atau misalnya udah dari semua function atau misalnya semua button ini udah ada halamannya apa belum gitu. Jadi misalnya kayak di halaman home kan biasanya ada menu misalnya kayak about us, ada menu contact us, ada menu our service, ada menu apa gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya itu di klik, udah ada belum beneran nih halamannya, kita udah cover semua informasi yang kita udah cover semua halaman yang pengen kita tampilin enggak nih gitu. Jadi kayak dengan cara kita coba breakdown nih kayak, oh ini kalau di klik kemana nih arahnya, oh ini kalau misalnya pas di scroll munculnya apa gitu kan. Bisa seperti ini kita bikin juga dari aplikasi desktop-nya, aplikasi UIUX-nya, untuk tujuannya apa, ya tadi tujuannya untuk kita gampang juga nih. Pertama, untuk bisa nge-cover semua step-stepnya, apakah udah lengkap. Kedua, ya mungkin kalau misalnya kita perlu nge-presendin itu ke klien, atau misalnya kita pengen nge-nyobain itu ke stakeholder atau misalnya ke tim kita gitu. Mereka udah gampang gitu, oh lu bikin kayak gini, pas di klik ke sini arahnya ke sini. Jadi kayak mapping-annya atau misalnya pemetaan halamannya itu udah kebayang gitu. Kemudian, prototipe. Nah prototipe ini tujuannya apa? Prototipe ini tujuannya untuk kayak memberikan kesan yang emang yang udah kita bikin nih, seolah-olah udah sebuah aplikasi atau misalnya feel-nya itu atau berasanya itu emang udah pake aplikasi beneran gitu. Padahal ini mesti desain gitu, tujuannya apa? Yang biar kita, kadang desain di laptop atau misalnya di komputer itu bakal terasa beda ketika kita coba translate atau misalnya kita coba kirim itu ke handphone terus kita cobain gitu kayak, ternyata fontnya kekecilan nggak gitu? Atau misalnya bagian ini kurang terlalu kelihatan gitu. Jadi kayak di fase ini kita kadang baru ketauan tuh desainer baru-baru tahu, oh ini kayaknya lebih enak kalo misalnya gue tambahin lagi deh ukuran fontnya gitu. Walaupun sebenernya pas kita coba di memputar udah lumayan gede gitu. Tapi kan agak lumayan beda tuh kalo misalnya di handphone kita cobainnya gitu. Kemudian itu di fase terakhir di desain proses gitu kan. Terus kayak gimana nih caranya untuk kita udah tahu apa aja bahan-bahan masakannya, kita udah tahu cara masaknya gimana, sekarang gimana caranya untuk menjadi seorang cooker atau misalnya si chef ini gitu. Pertama, kita perlu familiarin dulu di dunianya UIUX ini sebenernya ngomonginnya apa aja sih elemen-elemen yang dibahas tuh, atau misalnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi desain yang bakal jadi bagus atau misalnya nggak bagus tuh apa-apa aja gitu. Yang tadi gue contohin itu si crap tadi kayak yang temen-temen perlu lakukan tuh kayak ya udah sering-sering aja tuh lihat atau misalnya ngerasain, oh ini kira-kira gue kalo misalnya pake aplikasi-aplikasi yang lain gitu, bagusnya gimana gitu. Apakah dia udah coba bikin kontrasnya yang bagus, apakah dia udah bikin fontnya mudah kebaca, ataukah emang secara pengelompokan informasinya udah jelas gitu kan, jadi kayak disering-sering ngeliatin referensi gitu, untuk bisa kita tahu mana desain yang emang bagus, mana yang belum gitu. Kemudian yang kedua, tadi yang barusan kita bahas kayak belajar lagi nih desain prosesnya seperti apa gitu kan, untuk bisa membuat sebuah produk yang emang bagus seperti apa, itu tadi mulai dari information architecture sampai prototype tadi, atau mungkin kalo emang ternyata temen-temen punya banyak waktu, mungkin bisa lumayan ngambil kerjaannya si researcher juga, gak ada salahnya juga kayak temen-temen bisa kayak tanya temennya atau misalnya tanya kliennya kayak mau bikin apa, penggunanya siapa, terus mungkin melakukan sebuah interview singkat gitu kan kayak kliennya misalnya adalah sebuah perusahaan aplikasi untuk transportasi gitu kan, dan kliennya siapa, mungkin kliennya kayak orang yang pengen buat pergian dalam kota gitu misalnya, mungkin kayak temen-temen bisa interview tuh temen-temen yang apa, orang-orang yang emang behaviornya atau misalnya perilakunya yang sering traveling gitu kan, kayak oke bapak kalau mau traveling butuh apa aja pak, oh saya butuh ada, gampang nyari tiketnya mas, saya juga perlu ngisi informasi detail data diri saya dengan cepat gitu kan, ya jadi kayak kita dapat informasi itu, yaudah kita coba translate gitu kayak desainnya seperti apa gitu, dan di terakhir tadi ada validate juga, mungkin kita juga gak apa-apa gitu tetep-tetep bisa, pas desainnya udah jadi kita coba validate ke orang yang tadi kita interview gitu, apakah emang yang kita bikin ini udah memenuhi kebutuhannya mereka atau belum gitu. Nah, kemudian yang ketiga perlu dipikirin juga kayak sering-sering melihat referensi gitu kan, untuk kita emang bisa tahu mana yang bagus mana yang belum bagus gitu, biasanya kalau di mana gue cari referensi desain yang bagus mungkin kayak pertama ada OnePageLove gitu kan, dia emang website yang ngasih lihat ini tren desain zaman sekarang gitu, sama awards juga, atau misalnya kayak kalangan desainer juga pasti banyak tahu tentang Ribble dimana desainer-desainer lain biasanya suka tanda-kutip pamer kerjaan yang mereka sedang melakukan gitu, terus patterns, patterns ini, patterns dan mobin.com ini kayak lebih ngomongin yang sekarang trennya tuh seperti apa gitu, untuk aplikasi-aplikasi ada di market sekarang gitu. Kemudian, yang gak kalah pentingnya sering baca aja artikel kayak banyak nih, kayak di internet juga udah mulai mereka kayak ngebedah suatu desain proses gitu kan, mulai dari dia interview orang sampai dia balik lagi ke orangnya itu prosesnya seperti apa, di proses dia ngedesainnya itu melalui berapa step itu udah mulai banyak gitu, dimana cara bacanya mungkin kalau gue biasanya terjun itu ke marvelapp.com ini, terus di medium banyak banget, kemudian blog Invision app ini itu lumayan-lumayan ini juga tuh, insightful juga untuk kita dapetin emang proses yang emang dikatakan ideal gak ada gitu kan, tapi kayak yang mungkin bisa jadi referensi kita seperti apa gitu. Mungkin ini gue dapet dari sumbernya kayak design articles everyday, mungkin kayak gak perlu setiap hari tapi kayak duit regularly aja, jadi kayak keep it consistent aja, emang kalau misalnya mau belajar ya perlu ada commitment aja gitu. yang berikutnya yang paling penting ya jangan cuma tau gitu kan, tapi kayak ya udah coba praktis juga gitu kayak, mulai dari ngebikin informasi inasitekturnya sampai prototipenya tuh gimana gitu, atau misalnya kayak dengan kita praktis kan kayak kita mungkin tau kayak, oh bagian disini gue masih agak kurang nih, atau misalnya gue bagian sini tuh masih kayak bingung nih gimana caranya gitu, dan kita coba tanya ke temen kita, atau misalnya kayak buka internet kayak untuk spesifiknya, cara bikin prototype tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kayak kita, karena kita tau set of prosesnya, jadi kayak kita tau kita kurangnya dimana dan kita bisa belajar ya mungkin bagian itu aja gitu. yang selanjutnya ini referensi aja sebenernya, sebenernya banyak tuh yang di luar sana aplikasinya macam-macam gitu kan, cuma kalau misalnya ngomongin UI UX Design, ini aplikasi yang emang kita common dipakai di perusahaan desain gitu. Jadi pertama itu ada Sketch ini khusus buat macOS doang, belum ada di Windows, tapi kalau misalnya Vigma ini bisa ada dimana aja, kemudian Efficient App ini biasanya dipakai untuk kita bikin prototipenya. Untuk commonnya seperti ini, tapi kalau misalnya ditanya ada apa aja itu udah mulai banyak gitu, jadi temen-temen mungkin bisa pilih aja yang mana yang menurut temen-temen gampang gitu kan, cuma kalau misalnya ngomongin yang biasanya dipakai di perusahaan kurang lebih tiga ini gitu. Kemudian Mentor & Game Mentor ini lumayan penting juga gitu kan, kayak temen saya juga pernah bilang waktu itu kayak gimana caranya kita bisa belajar cepet, lebih cepet gitu. Belajar dengan cepet itu bukan cuma kayak kita belajar baca artikel atau misalnya praktis gitu, tapi kayak dengan kita mau mentorin orang juga atau misalnya kita kayak ngasih sharing pengalaman juga, juga itu tuh juga malah lebih lumayan ningkatin skill kita di spesifik kerjaan itu gitu. Karena dengan kita sharing itu kayak kita memaksimalkan potensi skill kita gitu. Bisa dengan mentorin orang atau misalnya dengan dimentorin orang juga gitu. Jadi kalau misalnya temen-temen punya emang satu temen yang punya kesukaan yang sama dalam UI UX ini, ya coba aja kita brainstorming bareng atau misalnya ajak diskusi bareng gitu untuk saling berkepikiran gitu. Jadi sebenarnya UI UX designer itu siapa sih gitu? UI UX designer itu sebenarnya dia kayak perantara gitu loh, perantara antara si user dengan aplikasi yang dia coba bikin gitu. Jadi kayak harusnya aplikasi yang dibikin seolah atau misalnya desain yang dibuat oleh seorang desainer ini kayak udah harus memenuhi kebutuhannya si user ini gitu. Jadi fungsi UI UX designer itu kayak perantara gitu, bukan emang kita bikin desain yang ah ini bagus nih udah menurut gua gitu. Again yang bilang bagus itu kan sebenarnya kayak bukan si desainer ya tapi kayak si usernya gitu. Makanya kita perlu validate gitu apakah kita bikinnya emang udah bagus apa enggak gitu. Kemudian udah tahu nih kita bahan-bahan bikin UI UX apa aja, prosesnya kayak gimana, how to start sebagai UI UX desainernya kayak gimana, dan sekarang kayak perlu tahu juga nih untuk di industri sekarang tuh sebenarnya UI UX tuh prosesnya kayak gimana sih gitu. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin desain atau misalnya UI UX ini kayak bisa bentuknya macem-macem gitu. Jadi kayak kalau di sini dia bilang kan selama orang berinteraksi dengan sebuah produk, berarti ya butuh ada ilmu UI UX gitu di sana. Jadi kayak pengaplikasi ini bisa banyak banget gitu. Enggak cuma di digital dulu tapi kayak kehidupan sehari-hari juga bisa gitu. Ini contohnya digital product nih, kalau mungkin prospek kedepannya yang bakal lebih banyak lagi, orang bisa mungkin pakai berinteraksi dengan aplikasi itu di wearable device ini kayak dari jam tangan kalian, atau misalnya dari kulkas kayak gini, atau misalnya kayak di stasiun gitu, atau bahkan kayak di mobil bisa, jadi enggak cuma terbatas website sama app gitu sekarang. Terus physical product gimana nih contohnya? Enggak sedikit juga, lumayan banyak juga gitu. Bahkan kayak tadi kan esensinya UI UX itu kan kayak gimana caranya kita membuat sebuah produk yang dapat menciptakan kenyamanan, atau misalnya tadinya oke gitu kan kayak sekarang lebih kayak meningkatkan value, atau misalnya experience dari interaksi antara si pengguna dengan produknya gitu. Kalau misalnya ini contohnya, ini kan gate buat karcis gitu kan, kayak sebelumnya kan kita pakai tombol gitu kan. Terus gara-gara Corona, jadinya orang kan untuk mau mencet tombol itu kan kayak lumayan takut gitu kan. Kalau misalnya gue pencet nanti ini dong, harus cuci tangan lah atau kayak gimana gitu kan. Enggak ada yang salah gitu sebenarnya, tinggal cuci tangan doang gitu. Tapi dengan nambahin si sensor ini, jadinya kayak user enggak perlu neken-neken tombol gitu. Jadi kayak yaudah dia tinggal scan terus karcisnya keluar, yaudah enggak perlu cuci tangan gitu. Itu kan kayak meningkatkan sebuah experience dalam interaksi dengan produk gitu kan. Apalagi gitu contohnya, ini gara-gara Corona lumayan banyak juga nih yang merubah value dalam mendesain sebuah produk ini. Kalau mungkin tadinya orang pakai ember gitu kan. Terus kayak pakai tangan dinaikin gitu kan tuh si tuasnya gitu untuk bisa airnya keluar gitu kan. Terus Corona terjadi nih gitu kan. Mungkin orang mikirnya kayak gimana ya caranya biar lebih nyaman lagi gitu menggunakan si alat pencici tangan ini gitu. Dan si desainernya ini mungkin kayak kepikiran yaudah kita bikin yang enggak usah perlu pakai tangan gitu. Jadi kayak yaudah tangannya ready aja gitu terus dia pakai kaki gitu kan. Jadi kayak lebih nyaman lagi gitu. Terus jadilah mungkin gambarnya seperti ini gitu. Di mana dia coba pakai diinjek di sini. Nah terus ntar akhirnya keluar di sini gitu. Jadi kayak nggak perlu muter keran gitu kan. Kalau muter keran nanti pas matiin muter nyentuh kerannya lagi jadi kayak diperlu cuci tangan lagi gitu. Jadi dia coba bikin pakai kaki aja ntar akhirnya keluar seperti ini gitu. Ini dia mencoba mengaplikasikan UX tuh di produk yang dia bikin ini gitu. Nah mungkin nggak cuma experience-nya aja nih yang bisa kita improve gitu kan. Tapi kayak visualnya juga perlu kita pikirin juga gitu kan. Terus gimana nih kalau misalnya kita sulap atau misalnya kita bikin tampilannya bisa lebih bagus lagi gitu. Ya udah deh coba bikin produk yang emang lebih proper lagi gitu kan. Ini mungkin kayak dia bikin kerangka-kerangkanya dia bikin wire framenya gitu kan. Nah pas proses high fidelity ya dia bikinin produk yang emang beneran. Orang udah tahu ini tuh tempat cuci tangan yang emang beneran tempat cuci tangan gitu nggak. Kayak gini kan kesannya kayak ditambal-tambal doang gitu kan. Jadi banyak gitu. Kalau misalnya teman-teman perhatiin lagi mungkin kayak di sekeliling-kelilingnya. Lumayan banyak kita bisa terapin di nilai UI UX ini tadi gitu. Jadi jangan takut sebenarnya desain as everywhere gitu. Dari baju yang kita pakai sekarang tuh sampai smartphone yang kita pakai itu itu desain gitu. Nah misalnya contohnya aja gitu. Tadi sebelum mulai tadi gue sempat ada di backstage sama Kak Melati gitu kan. Gue pakai baju warna coklat gitu, warna coklat gelap gitu. Terus pas gue lihat background gue kayak warna coklat juga gitu. Pas gue lihat gue di kamera kok kesannya kayak gue nggak kelihatan gitu kan. Yaudah gue coba pakai baju putih biar lebih kontras aja gitu sama backgroundnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman bisa dapat lumayan banyak nih ilmunya. Dan yang paling penting kalau emang ada niatan di sana. Karena emang saya juga lihat tadi ada lumayan banyak orang. Kebanyakan juga dari mahasiswa yang mungkin pengen coba mulai belajar. Bagaimana caranya berkari di bidang UIUX. Pasannya yang mungkin latihan gitu. Kalau misalnya latihan mungkin kayak lebih nyata aja gitu. Emang ada buktinya kalau emang kita tuh niat gitu. Ya, terima kasih teman-teman. Nah banyak sekali kan informasi yang didapatkan dari sini. Jangan lupa saksikan video lainnya di channel YouTube ID Cloudhouse. Dan stay tune untuk mendapatkan informasi event menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!